Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang kembali di channel Tutorial 3DFS Bersama saya Fathan Suleman Jadi video ini merupakan video pertama Atau perdana saya dalam memberikan Tutorial seputar animasi Jadi video kali ini akan Membahas dasar-dasar penggunaan Dari aplikasi Cinema 4D Atau biasa disingkat C4D Jadi saya harap kalian semua sudah memiliki aplikasi ini Dan bagi kalian yang belum punya Kalian bisa langsung Beli aplikasi ini di website resmi Cinema 4D Yaitu makson.net Atau klik link yang ada di bawah Atau yang belum punya uang Seperti saya Kalian bisa cari di embah google For educational only Jangan dijual Jadi pengenalan pertama Yaitu interface Interface Cinema 4D itu seperti ini Jadi ada beberapa bagian Yang pertama control 3D view Object manager Attribute manager Material manager Dan animation manager Nah di bagian control ini Ada tombol-tombol dasar yang Bakal sering digunakan Yaitu live action Live selection tool Move tool Scale tool Dan rotate tool Jadi Untuk yang ini Yang paling kanan itu History tool Untuk Menyimpan tool yang Menyimpan tool yang Sebelumnya kita gunakan Jadi terlebih dahulu Kita buat sebuah objek Cube Jadi untuk Pen camera Seperti ini Tahan Nomor 1 Plus Tahan klik kiri Lalu garakan pointer Atau mouse Zoom camera Pake nomor 2 Dan rotate Atau montar camera Pake nomor 3 Dengan cara yang sama Di bagian ini Kalian bisa memilih Objek dasar Oh iya Kalau kalian melihat Tanda panah hitam kecil Di bagian sudut Itu menandakan Ada pilihan lain Yang tersedia Dengan cara Menahkan tombol objek Dan mengarahkan Pointer ke objek Yang ingin digunakan Dan kali ini Kita coba Menambahkan objek Spare Atau bola Oh iya Selain shortcut Kamera Yang tadi Saya jelaskan Di bagian sudut Sini juga Tersedia tombol Yang bisa kalian gunakan Untuk menggeser Zoom Atau Merotasi kamera Cukup tahan Dengan klik kiri Dan gerakan Gerakan pointer Atau mouse Untuk move tool Itu digunakan Untuk memindahkan Semua objek Kalian klik Tombol move tool Terlebih dahulu Setelah itu Kalian klik Kiri tanda panah Tanda panah Pada objek Dan geser Mouse sesuai Arah panah Yang kalian pilih Nah kalau misalnya Kalian melihat titik Di bagian Tanda panah Di bagian tengah Tanda panah Itu artinya Kalian bisa Merubah bentuk Objek tersebut Tanpa harus Ke setting Yang berada Di bagian Attribute manager Yang kedua Yaitu scale tool Tool ini digunakan Untuk mengubah ukuran Sebuah objek Caranya Sama seperti tadi Dan yang ketiga Yaitu rotate tool Tool ini digunakan Untuk merotasi Objek Seperti ini Nah di bagian Di bagian bawah Sini juga Terdapat Seti yang bisa Kalian gunakan Jika ada Nilai tertentu Yang ingin kalian gunakan Contohnya Ingin rotasi 90 derajat Jukup Masukkan nilainya Dan klik apply Kita ubah dulu Ke 0 Nah satu lagi Kalau kalian ingin Merotasi dengan Nilai kelipatan 10 Nilai 10 derajat 20-30 Kalian bisa Coba shortcut Tahan control Dan tahan klik Kiri di Klik kiri Di rotasi Yang kalian inginkan Selanjutnya Untuk menampilkan Tampilan Dari Berbagai sudut Kalian Kalian Klik tombol Yang ada Di sudut kanan Ini Maka akan Nampilkan tampilan Di 4 sudut Yang Berbeda Nah disini Ada tampilan Atas Dari atas Jadi disini Tampilannya Bukan berbentuk 3D Jadi berbentuk 2 dimensi Disini ada Bagian Kanan Tampilan Dari sebelah kanan Kita coba Buat Plane Dulu Saya akan mencoba Untuk Menyesuaikan Object Plane Sorry Object Spare Dan cube Untuk berada Tepat Pas Di atas Object Plane Jadi caranya Seperti ini Ini kalian Bisa zoom Pakai Scroll Scroll Atas Scroll Bawah Seperti ini Untuk mengubah Arah tampilan Bisa diubah Di tab Kamera Ganti dengan Arah Yang sesuai Kalian inginkan Bisa Left Right Front Back Top Bottom Saya coba Back Kembalikan Lai ke Front Selain itu Untuk Misal Untuk Daerah Untuk Mengeperluas Daerah Tampilan Kalian Bisa drag Bagian Tengah Kita kembali Ke Tampilan Perspektif Nah Selain tombol Dasar Yang tadi Saya jelaskan Disini Juga Ada Tombol Render Setting Gunanya Untuk Mengatur Setting Render Render To Picture View Dan Render View Ini Spline Bagian Spline Ini Generator Modeling Nah Ini Tampilan Render View Untuk Menghasilkan Gambar Asli Dari Objek Dan Juga Menampilkan Hasil Berupa Shadow Pencahayaan Tekstur Dan Lain Ini Render Setting Untuk Mengatur Output Hasil Render Yang Kita Inginkan Untuk Membuat Sebuah Material Cukup Klik Dua Kali Di Bagian Material Manager Atau Klik Create Dan Pilih New Material Untuk Mengubah Warna Bisa Klik Dua Kali Di Material Terus Ubah Warna Seperti Ini Hanya Saya Pilih Hijau Terus Drag Ke Objek Yang Warnanya Mau Dirubah Atau Bisa 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 Lansung Drag Ke Objek Langsung Lansung Kalau Misalnya Kita Mau Copy Sebuah Objek Cukup Tahan Control Klik Kiri Dan Drag Ke Bagian Bawah Begitu Pula Dengan Material Tahan Control Di Kiri Tetap Ke Bawah Kita Coba Satu Material Lagi Warna Biru Ini Hapus Nah Untuk Mengganti Untuk Rename Nama Objek Bisa Klik Dua Kali Di Bagian Nama Ini Untuk Menambahkan Lampu Lightning Jadi Untuk Bagian Bagian Yang Belum Saya Jelaskan Insya Allah Dijelaskan Di Pengguna Nya Di Video Tutorial Tutorial Selanjutnya Ya Ini Cuman Good Tutorial Nah Disini Kita Bisa Ubah Jenis Lampu Yang Akan Digunakan Selanjutnya kita bisa menambahkan shadow atau bayangan nah seperti ini hasil tampilan tendernya nah kalau di render seperti ini hasilnya mungkin kita bituh satu buah lampu lagi ya nah seperti inilah hasil dari render dia akan menampilkan shadow atau bayangan nah di setting ini kita bisa mengatur output yang akan dihasilkan dari render ini kita akan ganti ke png pilih lokasi kita coba nah ini sudah jadi ya kita coba lihat hasilnya nah hasilnya seperti ini ya kita beranjak pada bagian akhir video kali ini semoga kalian semua bisa paham dasar-dasar dari Snell4BA kalau misalnya ada kekurangan atau pertanyaan bisa kalian ketik di kolom komentar di bawah nah buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal boleh dong untuk di like share dan subscribe channel kita kami 3DFS channel mengucapkan terima kasih banyak sampai jumpa kembali di video tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati